Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di minggu ke-6 Sama saya, Bukit Al-Fiyah Hari ini kita masuk ke pertemuan 6 Dan akan membahas percabangan dan perulangan dalam JavaScript Nah, di dalam materi percabangan dan perulangan Ini kita akan membahas 5 poin Yang pertama ada percabangan Yang kedua ada percabangan if Yang ketiga ada switch case Yang keempat ada perulangan Dan yang terakhir, yang kelima ada why and for Nah, untuk percabangan Percabangan pada bahasa pemprograman Itu digunakan untuk menjalankan suatu program Jika suatu kondisi terpenuhi Jadi, ada berbagai jenis percabangan Ada javascript yang dapat kita gunakan sesuai dengan kebutuhan Ada percabangan if Bisa menggunakan if Yang kedua bisa menggunakan if, else, if, dan else Jadi, percabangan itu ada percabangan tunggal dan ada percabangan majemuk Kalau majemuk berarti isinya akan banyak Ada cash, ya juga cash, else, else gitu ya Nah, untuk percabangan if Nah, masukin Percabangan if ini digunakan untuk menjalankan program Jika kondisi terpenuhi Jika kondisinya tidak terpenuhi Ada pengecekan kondisi berikutnya Hingga tidak ada lagi kondisi untuk dicek Baru dijalankan alternatif terakhir Paham ya? Contoh nih, kita mau Apa? Mau pergi ke kampus Pertama, kita opsinya naik motor Ternyata kunci moturnya hilang Kita pakai if yang lain, cash yang lain, else Nanti kita naik mobil atau naik angkutan umum Naik mobil dulu, cashnya Ternyata, angkutan umum pun gak ada yang lewat Nah, akhirnya kita pakai mungkinan yang lain Percabangan yang lain, else yang lain, if-nya Berarti simpan kita lain adalah Kita naik gojek atau balik buka Nah, akhirnya disitu selesai Terpenuhi, bahkan selesai Tapi ketika kita order go-kart atau grab juga gak ada Nah, nanti kita cari cash yang lain Sampai cash itu terpenuhi Ketika sudah terpenuhi, maka berakhir Ketika belum terpenuhi, maka akan terus Mencari cashnya sampai selesai Nah, itu contoh kondisi Jika sudah terpenuhi Kalau belum terpenuhi, maka akan terus mencari Makanya ketika kita Yang paling simpel, ketika kita mau ke kampus Siangnya cuma ada dua Bawa motor atau nebeng Ketika bawa motor sudah ada kuncinya Berarti yaudah, kita hanya cukup bawa motor Gitu ya, mengandai motor itu sendiri Itu tadi selesai terpenuhi Tapi ketika if-nya tidak terpenuhi Kunci motor yang gak ada Kita cari tembingan buat teman sudah berangkat Cari lagi else yang lain Itu adalah kondisi Dari percabangan if Jika kondisinya terpenuhi, maka selesai Kita bisa, if ini bisa tergantung Butuh kondisi pertama, kondisi kedua, kondisi ketiga Tergantung sampai kondisi itu terpenuhi Jika belum terpenuhi, maka akan terus mencari Kondisi berikutnya Sampai dengan kondisi tersebut terpenuhi Nah, disini juga ada contoh kondingannya Teman-teman bisa lihat sendiri Nah, disini ada contoh source code dari javascript Di dalam html menggunakan percabangan if Contohnya disini yang digunakan adalah nilai Contoh, teman-teman pasti sering lihat hasil nilai kucian Ada di pair plus Nah, itu dia punya case percabangan if Ketika teman-teman nilainya 100, 90 sampai 100 Berarti gradenya A Tapi ternyata bukan Akhirnya dia nyari lagi Dari 80 sampai 90 Gradenya adalah B Ternyata bukan juga Akhirnya dari 70 sampai 80 Gradenya adalah C Dan ternyata case yang terpenuhi di dalam situ Contoh, nilai teman-teman adalah 72 Maka gradenya keluar adalah C Nah, itu dia disini contoh codingannya adalah Mencari nilai yang cocok Kondisi yang cocok dengan kondisi tertentu Nilainya ya Nah, teman-teman bisa lihat sendiri Contoh disini Codingannya yang kita input adalah nilai sama dengan 80 Gitu ya If nilai, jika nilainya lebih besar dari 90 Maka nilainya sangat baik Atau gradenya A Jika if nilainya di atas 75 Maka gradenya adalah B Baik If lagi Jika gradenya di atas 60 Maka nilainya adalah cukup Atau kita sebutnya C Nah, disini Karena nilainya yang di input adalah 80 80 itu ada di kategori mana Sangat baik atau A Baik atau B C Cukup atau C Nah, ternyata ada di kategori B Baik Maka yang akan terpenuhi disini adalah jawabannya Baik Kita lihat sendiri tampilannya Dengan inputan nilai yang kita input adalah 80 Nah, kita masuk ke poin yang ketiga Yaitu switch case Nah, percabangan ini merupakan alternatif Untuk menggantikan percabangan if dan if else Yaitu pakainya switch case Nah, namun Jika variable yang dicetak sama Cara ini lebih disarankan Daripada menggunakan if else Jadi switch case ini lebih disarankan daripada pakai if else Nah, dia ini Ini strukturalnya Switch dalam kurung variable Kurung kurawal Kita masukkan kondisi pertama Yaitu case Case kondisi pertama Lalu kita masukkan pernyataannya itu apa Terus kita kasih tanda break Masuk lagi kondisi kedua Pernyataannya apa Kita break lagi Masuk kondisi ketiga Pernyataannya apa Sampai pernyataan default Ya, disini contohnya Percabangan switch adalah ukuran Ya, disini ada ukuran Nah, ini ada kodingan Contohnya ukuran Pakai percabangan switch case Contohnya yang pertama adalah Variable ukuran Nah, ukuran ini adalah variable Kita masukkan nilainya sama dengan S Variable ukurannya adalah S Maka kita masukkan switch Ukuran Karena tadi ada Kita bikin strukturalnya Switch dalam kurung variable Nah, nama variablenya itu apa Ukuran Kita masukkan Kita masukkan case kondisi pertama Case kondisi pertama adalah L Dalam kutip Kita masukkan pernyataannya Pernyataannya L itu adalah large Kita masukkan lagi break Kita masukkan lagi case kedua Case keduanya itu adalah M Nah, pernyataannya M itu adalah medium Terus ada satu lagi Kita masuk ke case ketiga Yaitu default Artinya kecil gitu ya Atau small S itu small Nah, ternyata Yang kita input tadi apa? S, L, atau M Ternyata yang kita input adalah S Maka statement Atau pernyataan yang akan keluar adalah Yang small Tergantung kita input nilai apa Di dalam ukuran tersebut Di dalam variable ukuran Karena kita sudah input nilai S Maka yang akan keluar Pernyataannya adalah small Kecuali teman-teman ganti Yang mau di input Di dalam variable ukuran Adalah L Berarti yang akan tercetak Di dalam web browser Itu adalah L plus Okay, teman-teman bisa lihat sendiri Hasilnya Di dalam web browser yang keluar adalah Yang small Karena kita input ukuran di dalam variable-nya adalah S Okay, masuk ke poin keempat Yaitu perulangan Nah, biasanya disini mainnya for ya Nah, perulangan Pada bahasa pemprograman Digunakan untuk menjalankan Suatu program secara berulang Biasanya teman-teman sebutnya apa? Looping Ya, berulang Sampai batas yang telah ditentukan Nah, di javascript ini Ada berbagai jenis perulangan Pada javascript Yang dapat kita gunakan Sesuai dengan kebutuhan Yang pertama itu ada while Ya Yang kedua ada the while Dan yang ketiga ada for Ini beda sama percabangan Kalau percabangan if, else, dan switch case Maka di perulangan pada switch Pada while While, dan for Masuk ke perulangan pertama Yaitu while Yang kedua di while Yang ketiga baru for Kita masuk ke yang pertama dulu Yaitu while Nah, while ini Perulangan ini tuh digunakan Untuk menjalankan program berulang-ulang Hingga kondisi yang ditentukan terpenuhi Intinya sama Baik percabangan Maupun perulangan Semuanya adalah tentang Kondisi yang terpenuhi Jika belum terpenuhi Maka dia akan terus bekerja Sampai kondisinya terpenuhi Nah, disini Untuk while Cara penggunaannya itu Yaitu sebagai berikut Ini ada statementnya Do Kurang-kurang While Pernyataannya While Disitu adalah kondisinya Nah, kita langsung masuk ke contoh kondingannya Disini Javascript Untuk perulangan while Dalam HTML Yaitu menghitung Kita buat variable hitung Nilainya adalah 0 Nah, hitung ke Ditambah hitung Ditambah lagi Lalu masuk ke while Yang mau dihitung itu apa? Disini kita pakai hitung Increment Hitung plus-plus Karena nilai awalnya adalah 0 Maka dia akan looping Dengan melakukan penjulaan Karena disini Variable-nya diincrement Di plus-plus Lalu Di while hitung Variable hitungnya Harus lebih kecil Daripada 10 Maka dia akan melakukan Looping Itu Sebuah Angka Angkanya dari 0 Sampai dengan 10 Jadi harus di bawah Angka 10 Satu Contoh 0 Ditambah 1 Karena inkrement Kalau misalnya tambah 1 Yaitu 1 Satu yang tambah 1 Dua Akan terus bertambah Sampai dengan 10 Ketika kondisi Yaitu Di bawah 10 Sudah terpenuhi Maka dia akan selesai Dia gak akan selesai Sampai Kondisinya Belum terpenuhi Di bawah 10 Di bawah 10 itu berapa? 9 Jadi dia gak akan Menlebihi Suatu kondisi Yang telah ditentukan Karena kondisi Sudah terpenuhi Maka dia akan Berakhir perulangannya Oke ini Perulangan While dan Dua Selanjutnya Kita masuk ke Perulangan For Ini yang terakhir ya Perulangan For Nah perulangan ini Digunakan untuk Menjalankan Program yang Berulang-ulang Dengan menentukan Nilai awal Nilai akhir Dan penambahan Atau pengurangan Nilai itu sendiri Nah disini Ada cara Penggunaannya Disini ada statementnya Yaitu For Dalam kurung Inisialisasi Diti koma Dicek kondisinya Kemudian Kita cek lagi Mau pakai penambahan Atau pengurangan Biasanya increment Atau decrement Nilai Baru kita Kita buat Pernyataannya Nah disini Sama ya Contoh perulangan disini Menggunakan Angka yaitu hitung Kita buat Variable hitung Nah variable hitung Hitung ini Punya nilai Sama dengan 0 Kemudian Ini disebutnya Inisialisasi Hitung Sama dengan 0 Kita buat Titik koma Hitung Lebih kecil Daripada 0 Itu namanya Kondisi Berarti kondisinya Akan mencetak Nilai di bawah Dengan 10 Hitung harus Lebih kecil Daripada 10 Terus Kita buat Penambahan Atau pengurangan Increment Atau decrement Kita buat Itu plus plus Bisa hitung Min-min Bisa berarti Nilai hitungnya Tidak boleh 0 Bisa Kita tukar Nilai hitungnya 10 Kemudian C kondisinya Itu harus Lebih besar Daripada 0 Itu untuk yang Min-min Karena kita pakai Yang increment Bukan yang decrement Maka kita buat Inisialisasinya Hitung sama dengan 0 Variable sama dengan 0 Kemudian variablenya Lebih kecil Daripada 10 Karena kita Menggunakan increment Maka itu Akan terus berlanjut Sama kayak yang dual Sampai dengan nilai Sesuai kondisi Yang ditentukan Kondisinya harus Variable Nilainya Di bawah Lebih 10 Di bawah dari 10 Bisa lihat sendiri Oke Cukup sekian Penjelasan Tentang Perjabangan Dan Perulangan Di dalam Jakbastik Kurang lebihnya Saya mohon maaf Kita ketemu lagi Minggu depan Di pertemuan ke-7 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh